Persib berkeras mendatangkan striker Argentina. Pelati Persib Bandung, Mario Gomez ternyata masih, kekeuh, ingin mendatangkan striker Argentina, Jonathan Yesus Bauman. Alasannya tak lain agar tim besutannya semakin lebih baik dalam urusan mencetak gol. Meski saat ini striker bidikannya itu berada di Yunani, Mario memastikan bahwa peluang untuk bergabung dengan Persib tetap besar. Minggu lalu, saya tidak bisa mendatangkan pemain itu, Bauman. Jadi dia harus datang sekarang, minimal 20 hari sebelum kompetisi dimulai. Tegas Mario seusai memimpin sesi latihan di lapangan progresif, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu, tanggal 17 bulan 2 tahun 2018. Kendati demikian, pelati berusia 60 tahun ini menyadari tidak mudah mendatangkan Bauman ke Persib Bandung. Sebab sejauh ini kuota pemain asing di Persib Bandung sudah terpenuhi. Artinya, akan ada satu pemain asing yang dikorbankan untuk bisa mendatangkan striker yang sudah malang melintang di beberapa klub Amerika Selatan itu. Saya butuh striker asing karena semua striker lokal yang bagus sudah bergabung dengan tim lain. Kami butuh pemain asing lainnya, tapi itu juga tergantung, manajemen. Kalaupun tidak kita perlu bicara untuk kemungkinan lainnya. Tapi yang jelas, saya butuh striker lainnya, katanya. Menurutnya, sosok striker memang menjadi satu-satunya kunci agar Persib bisa lebih baik. Persib butuh lebih banyak pemain, karena kompetisi nanti akan berjalan sangat panjang. Selain Liga, kami juga bermain di Piala Indonesia. Jadwal bermain pun akan banyak. Makanya kami butuh pemain tambahan, pungkasnya.